Pertama, ini posisi memenggang handphone, posisinya senyaman mungkin, yang pasti usahakan telepon atau handphone tidak bergerak sama sekali, tidak ada getaran, usahakan seminimal mungkin sebesar getaran. Kemudian, pengambilan gambar, usahakan jika ingin ke kiri atau ke kanan, sesmud, sehalus mungkin, jangan terlalu cepat, atau disebut peng kiri, peng kanan, itu akan membuat pusing yang melihat nanti. Nah, kemudian, ketika kita mau zooming ataupun segala, itu posisinya kita maju ke handphonenya, ke depan, tapi posisinya di pauskan dulu. Nah, kemudian juga gambar, juga muka, sama wajah, dengan teknik yang kita hasilkan, close up, segala macam. Nah, untuk penzooman video, itu jangan direkam dan di zoom, jangan bersamaan, kalau mau zoom, di paus dulu, kemudian kita zoom, baru kita rekam, jadi anggap itu ada berbahaya di depan kita. Nah, terus juga, till down, till up, itu tidak boleh, terlalu cepat seperti ini, ya, tidak perlu, bolak-balik, bolak-balik, itu tidak direkomendasikan, ya. Atau juga, dari kita mau ke kiri, kemudian ke kanan lagi, bolak-balik, itu tidak usah, itu tidak perlu dilaksanakan, ya, itu tidak direkomendasikan untuk lakukan itu. Cukup ya, ke kiri, ke kanan, stop, ambil agar yang berbeda. Kemudian, pengambilan gambar, kamera bisa maju seperti ini, ya, posis slow, ya, atau kita bisa posisinya mundur ke belakang, tergantung dengan kondisi. Yang, eh, mungkin kondisi, yang penting jangan terlalu cepat gerakannya. Atau, tidak boleh menggunakan kamera potret, harus landscape. Baik, itu saja catatannya. Terima kasih semua. Terima kasih.